Oke, bisa kita mulai ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru pertama kali mempelajari tentang klasifikasi atau mempelajari tentang kepabianan, pasti ada beberapa hal yang mungkin belum terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang baru mempelajari tentang kepabianan atau baru tahu tentang klasifikasi barang, jadi buat apa sih kita tahu klasifikasi? Jadi, pada saat Anda membuat PIB, membuat pemberitahuan impor barang, kemarin mungkin sudah dipaktikan cara membuat PIB di patria yang lain, Bapak-Ibu itu harus mencantumkan kode barang. Kode barang berdasarkan harmonis sistem yang ditetapkan oleh WCO atau World Custom Organization. Nah, kode barang itu, Bapak-Ibu, ada di dalam buku klasifikasi barang, namanya Buku Klasifikasi dan Buku Tarif dan Klasifikasi Indonesia. Buku Tarif Kepabianan Indonesia. Sorry, saya salah. Buku Tarif Kepabianan Indonesia. Nah, atau disebut juga BTKI. Tapi teman-teman sering menyebutnya HS Code, buku HS. Jadi, sebetulnya HS Code ini adalah sebuah kode penomoran dari jumlah komoditi yang terbiasa diperjual belikan di dunia, kemudian disusun menjadi sebuah buku. Nah, buku ini namanya Komoditi Coding System yang sudah diharmonisasikan. Nah, siapa yang membuat? Yang membuat adalah WCO, World Custom Organization. World Custom Organization adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki institusi kepabianan, atau kalau di Indonesia namanya Direkturat Jenderal Biaya dan Cukai. Nah, institusi kepabianan di seluruh dunia karena itu bergabung di dalam custom corporation concealed pertama kali waktu dibentuk. Nah, tidak semua negara tergabung dalam WCO atau CCC ini. Hanya 130-an negara lah perkembangannya selama ini. Cuma, buku yang disusun oleh WCO ini, yang berhubungan dengan Komoditi Coding System ini, digunakan lebih dari 98 persen kegiatan perdagangan di dunia. Jadi, walaupun negara-negara tersebut belum tergabung dalam WCO, tapi dalam kegiatannya untuk kegiatan impor dan ekspor, mereka telah menggunakan buku BGTKI ini. Nah, Bapak-Ibu bisa, yang misalnya belum memiliki, Bapak-Ibu bisa membeli mungkin di tempat toko buku, toko-toko buku tentang yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, nanti bisa membeli buku resifikasi ini. Tapi apabila teman-teman ingin membeli lebih cepat, bisa menghubungi CBMS itu untuk bisa memperolehnya. Nah, di dalam buku BTKI, atau di dalam HS Code ini, Bapak-Ibu, secara originalnya, secara original artinya yang memang cetakan asli dari WCO, itu hanya terdiri dari 6 digit saja, 6 digit angka pertama. Nah, setiap negara tidak boleh, setiap negara yang menggunakan buku ini, tidak boleh merubah 6 digit pertama yang telah dibuat oleh WCO. Tapi, boleh menambah digit-digit berikutnya, berdasarkan atau sesuai dengan kepentingan dari negara-negara tersebut. Dulu, sebelum tahun 2017, 2012 sampai 2017, Indonesia menggunakan 10 digit, Indonesia menggunakan 10 digit buku HS Code, BTKI. Namun, setelah 2017, negara-negara ASEAN, negara-negara ASEAN ya, bukan ASEAN, negara-negara ASEAN, telah sepakat untuk menggunakan secara seragam, sampai 8 digit saja. Artinya, sejak versi 2017 sampai sekarang, penggunaan HS Code hanya terdiri dari 8 digit. Nah, kemarin kita sudah ada kabar dari WCO bahwa 6 digit yang pertama juga telah ada perubahan, ada penambahan-penambahan, dan ada penghilangan beberapa digit. Namun, di ASEAN, kita belum selesai untuk ratifikasinya. Ya, perkiraan nanti 2022 akhir atau 2023, kita baru menggunakan buku HS atau BTKI yang versi 2020 versi WCO. Gitu ya. Sampai sini ya, Bapak-Ibu, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Orang saya jelas ya, Bapak-Ibu ya? Tidak ada masalah ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, apa tujuannya penggunaan HS Code ini? Kenapa negara-negara tersebut lebih suka menggunakan HS Code ini daripada menggunakan HS Code misalnya bikinan sendiri? Ya, karena buku HS Code ini disusun oleh WCO benar-benar berdasarkan sistematika yang paling gampang atau paling mudah dimengerti oleh orang awam. Jadi, buku ini memang dibuat bukan untuk hanya keperluan biaya cukai saja, tapi juga dibuat untuk kepentingan teman-teman industri atau teman-teman yang melakukan kegiatan ekspor-impor. Nah, nanti dalam buku tersebut, kalau sudah Bapak-Ibu sudah punya ya, sudah lihat, itu nanti juga ada tarif dari setiap barang yang ada di buku tersebut. Jadi, nanti masing-masing item dari barang itu ada tarifnya. Baik tarif untuk impor maupun tarif untuk ekspor. Kalau misalnya di dalam buku tersebut tidak ada tarif atau tandanya strip atau minus atau nol, itu artinya barang tersebut belum dikenakan tarif. Beberapa instansi pemerintah juga menggunakan HS Code itu untuk keperluan pengumpulan data. Jadi, kalau teman-teman lihat di PIB, di bagian bawah sebelah kanan itu, itu ada tulisan lembar pertama untuk Bia Cukai, lembar kedua untuk Bank Indonesia, lembar ketiga untuk Biro Pusat Tansistik. Secara literali sih tidak diantar. Ada tiga lembar dicetak terus diantar masing-masing ke lembaga tersebut. Tidak. Tapi nanti datanya yang dikirim oleh Direktur Jenderal Bia Cukai ke masing-masing instansi tersebut. Nah, instansi-stansi itu akan menggunakan data yang diberikan oleh Bia Cukai, terutama HS Code-nya, untuk melakukan pengumpulan data statistik. Jadi, nanti dilihat, misalnya, oh, tahun kemarin yang paling banyak impor, barang apa? Tahun kemarin yang banyak diekspor, barang apa? Jadi, nanti pemerintah bisa lebih mudah melakukan kebijakan-kebijakan, atau menerapkan peraturan-peraturan yang bisa meningkatkan ekspor atau juga bisa menekan kegiatan impor. Ya, misalnya, oh, terlalu banyak impor tekstil nih tahun kemarin atau terlalu banyak impor besi. Harusnya kita tekan nih. Kalau nggak kita tekan, nanti industri tekstil atau industri besi di Indonesia bisa terganggu. Maka ada kebijakan, misalnya, oh, dikenakan PI besi baja, dikenakan laporan surveihan, segala macam. Nah, itu dilihatnya, pemerintah melakukan kegiatan itu, kebijakan tersebut berdasarkan data statistik. Nah, kemudian juga, Bapak-Ibu sekarang mungkin sudah terbiasa apabila melakukan kegiatan impor atau ekspor menggunakan Rules of Origin atau COO, Certificate of Origin. Nah, Certificate of Origin ini biasanya nanti disebutkan juga barang-barang atau HS Code-HS Code terhadap barang tersebut yang dilakukan kegiatan impor atau ekspor. Dan juga nanti di peraturan-peraturan yang terkait, misalnya peraturan Kementerian Perdagangan, kematian, peraturan Kementerian Keuangan, yang selain mengeluarkan perjanjian-perjanjian atau bagaimana cara menggunakan COO, juga nanti disebutkan barang-barang apa saja yang sudah ikut di dalam perjanjian tersebut. Nah, penyebutan barangnya biasanya juga ditambahkan juga HS Code-nya. Kemudian, kepatuhan terhadap persyaratan pabian. Tadi, setelah dikumpulkan data statistiknya, kemudian pemerintah akan membuat arutan peraturan tentang laksanaan impor atau ekspor terhadap suatu barang. Nah, kalau di Indonesia, mungkin Bapak-Ibu tahunya itu namanya LARTAS. Ketentuan narangan pembatasan terhadap barang impor atau ekspor. Nah, biasanya LARTAS itu juga menyebutkan HS Code-nya. Karena untuk memudahkan pengawasan terhadap barang yang dipor atau diekspor. Ini sejarah dari penyusunan Harmonized System dari pertama dibuat tahun 1945 sampai sekarang. Nah, Indonesia baru menggunakan Harmonized System sejak tahun 1989. Tahun 1989, 1 Januari 1949. Itu desifikasi oleh Saturan Menteri Keuangan. Itu ini sejarahnya. Dan nanti kadang-kadang suka di ujian yang untuk motivatornya suka keluar. Kapan Harmonized System mulai digunakan di Indonesia. Tapi yang lain-lain misalnya sejarah-sejarahnya enggak sih. Cuma kapan dimulainya. Jadi biasanya seperti. Oke, nah. Bapak-Ibu, untuk bisa tepat, melakukan klasifikasi barang dalam kegiatan ekspor dan ekspor, itu tidak cukup hanya menggunakan nomenklatur dari HS Code saja. Kalau nomenklatur kan buku HS Code-nya ya. Seperti yang Bapak-Ibu pegang sekarang, ya buku tebal itu, itu adalah nomenklaturnya. Atau buku klasifikasinya, buku HS Code-nya. Nah, saya menyarankan apabila Bapak-Ibu ingin melakukan kegiatan ekspor-impor, lebih tepat melakukan klasifikasi terhadap suatu barang, Bapak-Ibu juga memiliki publikasi-publikasi pelengkap dari nomenklatur tersebut. Ya kalau misalnya Muslim, kan ada kitab susi ini namanya Quran. Tapi untuk bisa mengerti apa maksud dari ayat-ayat tersebut, biasanya kita harus membaca tafsir. Dan tambahan beberapa publikasi lainnya atau buku-buku lainnya berhubungan dengan tafsir tersebut. Nah, sama nih. Jadi untuk lebih tepat klasifikasinya, Bapak-Ibu saya sarankan mempunyai atau memiliki beberapa publikasi pelengkap selain hanya nomenklatur saja. Contoh ya namanya ekspertari notes. Ekspertari notes ini adalah sebuah teks penjelasan dari setiap item-item barang yang ada di dalam buku BTKI atau buku HS Code. Jadi kalau buku HS Code, kalau Bapak-Ibu lihat sekarang, Bapak-Ibu saya buka, itu mungkin terdiri dari 100 halaman. Lebih ya, 100 halaman. Nah, ekspertari notes ini itu terdiri dari 5 volume. Satu volumenya itu terdiri biasanya antara 500 sampai 600 halaman. Jadi bayangin ya, 500 atau 600 halaman di 6 kali kali 6. Dikali 5, berarti sekitar 3.000 halaman. Lebih banyak daripada halaman di buku HS-nya. Ya, karena dijelasin lebih detil. Mungkin saya bisa kasih lihat ya, sebentar saya bukakan dulu. Nah, ini contoh dari POS 101. Coba kita akan bandingkan ya dengan buku klasifikasinya. Kita akan bandingkan dengan buku Buka. Misalnya contoh, masuk ke bagian 1, ke bab 1, masuk ke dalam struktur. Bapak-Ibu lihat POS 01. terlihat seperti di layar, Bapak-Ibu. Silakan Bapak-Ibu buka bukunya. Iya, Pak. Sudah kelihatan ya. Nah, ini dia di sini. Ada misalnya POS 01.01 atau POS 01.01. Itu isinya adalah kuda, keledai, bagal, dan ini dalam keadaan hidup. Nah, mungkin Bapak-Ibu banyak yang tahu kuda dan keledai. Tapi tidak banyak yang tahu apa itu bagal, apa itu ini. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah tahu ya. Tapi saya yakin tidak semuanya tahu tentang bagal dan ini. Atau bahasa Inggrisnya, ISIS dan MULS. Nah, kalau kita lihat, di sini tidak ada penjelasan apa yang dimaksud oleh bagal dan ini. Nah, di Espletary Notes, kita buka lagi Espletary Notes-nya tadi. Di Espletary Notes nanti ada penjelasan apa yang dimaksud bagal, apa yang dimaksud ini, atau bahasa Inggrisnya MULS, apa yang dimaksud ini. Lihat ini. Bagal adalah perkawinan antara keledai jantan dengan kuda betina. Ini adalah perkawinan persilangan antara kuda jantan dengan keledai betina. Jadi kebalikannya. Jadi kalau orang zaman dulu kan alat transportasinya kan kuda sama keledai ya. Jadi kalau mungkin kuda, kalau mungkin sekarang apa ya, mobil-mobil pajero gitu misalnya ya. Mobil-mobil yang besar seperti itu ya. Jadi bisa lama, bisa jauh gitu jalannya. Tapi kalau misalnya untuk sekedar dalam kota saja, ke pasar, pulang pergi, atau ke rumah saudara, mungkin pakai mobil-mobil city car. City car nampaknya keledai gitu ya. Tapi mungkin nanti ada hybrid ya. Karena orang di Indonesia, saya pengennya sekuat kuda, tapi nggak sekecil, tapi nggak segede kuda, tapi juga nggak selamban keledai. Maka dikawinkan silang nih. Hasilnya ini. Kita kan juga ada hybrid nih. Nggak terlalu kecil, bentuknya mobilnya nggak seperti city car, tapi nggak terlalu gede juga. Maka repot kalau mobilnya terlalu besar. Seperti itulah. Jadi penjelasannya itu hanya ada di S-Petari Notes. Begitu juga S-Petari Notes juga menjelaskan barang-barang yang masuk di dalam pos tersebut atau barang-barang yang tidak termasuk dalam pos tersebut. Contoh misalnya, Bapak-Ibu mungkin kalau melihat BTKI, Bapak-Ibu kalau melihat BTKI misalnya, di sini kan hanya penjelasannya kuda, keledai, bagal, dan ini. Bagaimana kalau misalnya kudanya kuda poni, bagaimana kalau misalnya kudanya kuda jebra. Masukin di mana klasifikasinya nih? Dengan melihat S-Petari Notes, biasanya situ ada penjelasan lebih lanjut lagi. Barang-barang apa yang masuk di dalam sini. Contohnya nih, this heading covers, berarti pos ini juga mencakupi. Ini kuda poni, kuda jantan, atau kuda betina, gelding. Kemudian juga kuda-kuda yang domestik atau liar. Di sini juga ada. Kemudian juga misalnya ada penjelasan lagi tambahan misalnya yang tidak termasuk di situ. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan, teman-teman, memiliki, selain memiliki, apa namanya, butuh BTKI atau HS Code, teman-teman juga memiliki S-Petari Notes. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya lanjut. Pagi Pak Gurd. Oke, bonggo Pak Albat. Silahkan. Pak, saya terlalu tanya Pak, tadi yang program software, tadi yang BTKI itu, itu tempat dari mana Pak ya? Yang tadi. Oh ini. Sebentar, saya selesai lagi. Ini, yang ini. Iya, ini tempat dari mana Pak ya? Dari kantor pusat. Kantor pusat Bia Cukai. Nanti teman-teman saya share di grup ya, kalau mau download ya. Oh iya, nanti di share ya Pak. Oke, makasih Pak. Nanti di share di grup. Ada lagi? Silahkan. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya di sini ya. Ini untuk originalnya, buku klasifikasi barang, Bapak Ibu bisa lihat juga di buku yang hard copy-nya, yang Bapak Ibu pegang sekarang ya. Itu terdiri dari bagian 1 sampai bagian 21. Bagian 1 itu mulainya dari Bapak I, kemudian nanti terakhir bagian 21 itu Bapak 97. Ini yang resmi, original dari WCO. Cuma beberapa negara biasanya menambahkan beberapa HS Code tambahan atau BAP tambahan. Kalau di Indonesia, ditambahkan ini BAP 98 sama BAP 99. Nanti Bapak 99 saya ceritakan. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan. Kemudian selain Explatory Notes, ada juga namanya Alphabetical Index. Jadi ini seperti buku HS Code, tapi penyusunan dari setiap barang-barang itu tidak berdasarkan pengelompokan dari bahan baku atau fungsi dari barang. Kalau tadi kan, kalau di buku BTKI kan, Anda bisa lihat kan misalnya dari makhluk hidup, kemudian dari bahan makanan misalnya, kemudian menjadi bahan-barang jadi, kemudian dari barang hasil pabrik, itu nanti ada fungsinya juga, Anda bisa pengelompokkan barangnya lewat situ. Tapi kalau Alphabetical Index, ini Bapak-Ibu melihat atau mengklasifikasi barang dari nama barang. Misalnya Bapak-Ibu, saya mau impor kacamata, glasses. Berarti nanti Bapak-Ibu tinggal cari aja di G. Jadi nanti ketemu G, glasses, nanti langsung ketemu tuh HS Code-nya apa. Ini jauh lebih mudah sih menggunakan atau mengklasifikasikan suatu barang. Hanya Alphabetical Index ini kadang-kadang nanti melakukan kesalahan seperti Bapak-Ibu misalnya mencari HS Code menggunakan Google misalnya. Atau menggunakan suatu mesin tertentu. Kenapa kadang-kadang ada kesalahan di situ? Karena komputer kadang-kadang tidak bisa membedakan mana suatu barang masuk ke suatu HS Code tertentu atau HS Code lain. Berdasarkan mungkin dari bahan bakunya, mungkin dari fungsinya. Contoh misalnya, Bapak-Ibu misalnya impor senjata api misalnya. Pistol misalnya, senjata api atau senapan. Senapan bisa masuk ke senjata. Ke kebab senjata. Tapi kalau Bapak-Ibu masukkan senapan atau senjata tersebut untuk di koleksi sebagai pajangan saja, jadi tidak ada fungsinya sebagai senjata, Pak, ini sudah tidak bisa ditembakkan karena ini sudah ada beberapa dalamnya itu spare part-nya yang sudah diambil. Jadi tidak bisa untuk melakukan penembakan. dan saya ipor ini hanya untuk pajangan di rumah. Nanti saya taruh di dalam kaca, saya pajang di tembok atau saya pajang di atas meja. Nah itu masuknya nanti ke barang pajangan. Tidak bisa lagi masuk ke HS Code-nya senjata. Kemudian kalau misalnya, oh senjatanya sudah berapa umurnya? Oh ini digunakan pada saat perang di Penugoro atau ini digunakan pada saat perang saudara di Amerika tahun 1800. Itu umurnya di atas 50 tahun. Itu masuk lagi nanti ke barang kolektor atau barang antik. Jadi HS Code-nya berbeda-beda. Jadi bisa saja senjata ini bisa punya 3 HS. Sesuai sama kondisi, sesuai sama fungsi. Jadi kalau menggunakan Alphabetical Index atau Googling, teman-teman bisa menemukan, tapi kadang-kadang kurang tepat. Kadang-kadang kurang tepat. Jadi teman-teman harus riset lagi di dalam buku BTKI. Apakah HS Code yang diberikan oleh Google atau Alphabetical Index sudah tepat atau belum. Nah kemudian ada yang namanya Kopendium. Kopendium of Classification Opinions. Nah sudah biasa Bapak-Ibu juga sudah sering mungkin mengalami ya, yang sudah melakukan kegiatan import-export, bahwa sering terjadi dispute atau terjadi perbedaan pendapat antara importer dan eksporter dengan pihak kepabeanan, dengan pihak bihak cukai. Jadi misalnya Bapak-Ibu masukkan ke HSA sama bihak cukai, bukan nih, bukan HSK nih. HSA nih, ini masuknya HS-nya HSB gitu. Itu dia biasa ya. Gak cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga kayak gitu. Nah, apabila misalnya memang terdapat dispute yang tidak bisa diselesaikan atau misalnya salah satu pihak merasa tidak puas atau keputusan pihak lain, misalnya sebuah perusahaan menurut mereka HSK-nya sudah benar nih, tapi sama pihak bihak cukai, misalnya HSK-nya tetapkan lain dan menghadapi kerugian, yang menghadapi kerugian terhadap perusahaan tersebut. maka perusahaan tersebut bisa saja mengajukan sidang untuk menentukan HSK yang benar terhadap barang tersebut. Sidang ini bisa saja dibawa ke ranahnya World Custom Organization atau dibawa ke sidang-sidang di WCO. Jadi beberapa bulan sekali, WCO memang mengadakan sidang-sidang yang berhubungan dengan penetapan klasifikasi yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya. Nah, setelah ditetapkan HSK-nya, pendapat-pendapatan keputusan tersebut itu dikumpulkan dan dilakukan pencetakan. Nah, nama kumpulan dari keputusan-keputusan klasifikasi yang dilakukan oleh WCO itu namanya Copendium of Classification Opinions. Bapak-Ibu bisa dapat persisitaknya juga ini. Bapak-Ibu bisa ke website-nya wco.org wco.org kalau nggak salah ya. Jadi Bapak-Ibu bisa nanti beli hasil cetaknya di situ. Nah, biasanya nanti di sini ada barang-barang yang mungkin baru muncul di pasaran dunia tapi sudah sering diperdua berikan dan WCO belum melakukan penetapan HS di dalam HS Code atau di dalam buku nominat raturnya. Nah, jadi barang-barang tersebut harus ditetapkan secara lebih spesifik lagi. Contohnya banyak kalau misalnya kayak jam jam tangan digital ya atau kayak smartwatch gitu ya itu masuk HS Code-nya mana? Apakah masuk ke jam tangan? Apakah masuk ke alat komunikasi? Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya barang-barang yang makanan minuman cepat saji yang dicampur oleh dengan barang-barang lain dengan bumbu atau daging atau segala macam ini masuknya ke mana? Atau banyaklah hal-hal lain misalnya alat penyimpan data yang bisa dipertukarkan. Misalnya kalau kita tahunya flash disk ya itu di mana masuknya HS Code-nya? Jadi banyak barang-barang yang memang secara klasifikasi belum ditutupkan. Nah, klasifikasinya itu nanti akan ditetapkan dalam Kopendium. Nah, semua tadi ya data dari Nomenklatur, Nomenklatur, Espletary Notes kemudian Kopendium Alphabetical Index itu ada juga yang bisa disatukan namanya database. Nanti database-nya bisa juga Anda beli biasanya bisa dalam bentuk CD atau DVD ini nanti bisa Anda install di komputer Anda atau laptop Anda tapi ada juga yang versinya digital versinya digital itu artinya WCO telah menyiapkan website yang bisa Anda lakukan pencarian barang jalan HS Code dan semua datanya ada di situ. Cuma memang harus langganan Bapak-Ibu ya dan langganan ini lumayan mahal bisa pakai euro ya bisa sekitar 4 juta atau 5 juta setahun untuk akses database ini. Oke, Bapak-Ibu ada pertanyaan untuk yang publikasi pelengkap dari BTKI atau dari HS Code silakan. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Nah, tadi Bapak-Ibu sudah saya sampaikan sedikit ya bahwa buku AS yang Bapak-Ibu pegang sekarang versi 2017 ini terdiri dari 21 bagian dan 97 BAP. Ya, ini versi WCO. Di sini ada kata-kata include BAP 77. Kalau lihat di penjelasan ini. Include BAP 77. Kenapa include BAP 77? Bapak-Ibu bisa buka buku BTKI Bapak-Ibu sekarang. itu di bagian itu di bagian bagian 15 Bapak-Ibu di bagian 15 itu ada BAP 77. Bagian 15 Bapak-Ibu buka ada di bagian 15 BAP 77 bisa Ibu buka Bapak-Ibu buka. Nah, lihat di sini. Nah, di sini BAP 77 di sini sebetulnya masih kosong nih. Nggak ada isinya BAP 77. Di sini ada penjelasan disiapkan untuk kemungkinan penggunaan di masa datang. Jadi, mungkin di dalam masa datang menurut WCO ya barang-barang yang terbuat dari logam tidak mulia dan barang-barang yang terbuat dari logam mulia mungkin di masa datang akan ada barang-barang logam baru misalnya. Atau barang-barang baru di masa depan. Jadinya ada sebuah BAP yang dipersiapkan untuk barang-barang tersebut walaupun belum ada barang-barangnya. Jadi, BAP 77 ini sebetulnya BAP yang tidak aktif atau tidak efektif digunakan. Yang efektif digunakan mulainya dari BAP 1 sampai BAP 76 dan mulai dari BAP 78 sampai BAP 99 kalau di Indonesia. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan di multiple choice ya hati-hati ya. Indonesia secara efektif menggunakan BAP dalam BTKI BAP berapa saja? BAP 1 sampai BAP 76 BAP 78 sampai BAP 99 tapi kalau versi BCO-nya ada berapa BAP? ada 97 BAP versi BCO tapi kalau efektif digunakan di Indonesia BAP 1 sampai BAP 76 kemudian lanjut BAP 78 sampai BAP 99 seperti itu nah, kemudian di dalam BTKI ada sekitar 1.200 pos dan tetapi lagi 5.380 sub-pos nah, beberapa anggota WCO menambahkan BAP lain selain yang ada dari versi WCO BAP 91 sampai BAP 97 beberapa negara menambahkan BAP lain ya, ada BAP 98 ada juga yang sampai BAP 99 ya, seperti di Kanada menambahkan BAP 98 ini untuk barang-barang pribadi atau personal effect maksudnya ke BAP 98 nah, di Indonesia pemerintah menambahkan BAP 98 untuk barang-barang berupa sperpat otomotif yang diimpor oleh industri otomotif jadi kalau misalnya Bapak-Ibu adalah perusahaan otomotif Bapak-Ibu bisa saja Bapak-Ibu bisa saja menggunakan BAP 87 untuk sperpat-sperpat yang diimpor untuk keperluan perusahaannya tapi pemerintah Indonesia telah menyiapkan sperpat-sperpat yang diimpor oleh perusahaan otomotif untuk dimasukkan ke dalam BAP 98 apa bedanya BAP 87 dan BAP 98 kalau dua-duanya ada di situ barangnya nah, untuk BAP 87 ini sperpat-sperpatnya nanti tarifnya adalah tarif umum jadi kalau Bapak-Ibu lihat tarifnya ada 10% ada 20% tapi kalau BAP 98 tarifnya tarif khusus dia lebih kecil jadi di BAP 10% ada yang 7,5 ada yang 0 ada yang 2,5 ada yang 5 jadi di BAP 98 ini tarifnya lebih kecil daripada BAP 87 walaupun barangnya sama jadi diharapkan industri otomotif menggunakan BAP 98 dibandingkan BAP 87 untuk menggunakan tarif yang lebih rendah hanya dalam proses 5 tahun lebih terakhir ini karena Indonesia sudah melakukan ratifikasi penganjian FTA atau Free Trade Agreement dengan negara-negara lain termasuk negara-negara yang paling banyak dilakukan kegiatan impor spellpad otomotif seperti Jepang Thailand Australia China kita sudah FTA dengan negara tersebutnya sekarang teman-teman dari industri otomotif jarang menggunakan BAP 98 mereka tetap menggunakan BAP 87 hanya menambahkan atau menyeripkan CO-nya dari negara asal sehingga tarif-tarif yang ada di BAP 87 ini tidak digunakan tapi menggunakan tarif-tarif yang sesuai sama ratifikasi perjanjian dari FTA tersebut jadi BAP 98 sekarang sudah tidak laku karena adanya FTA teman-teman tetap menggunakan 87 cuma menambahkan COO atau SKA ada pertanyaan Bapak-Ibu sebelum saya lanjut ada ya kemudian Indonesia Indonesia juga menambahkan BAP 99 ini BAP baru BAP 99 ini dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk importasi atau eksportasi piranti lunak atau barang digital piranti lunak itu bisa software bisa aplikasi bisa juga e-book bisa juga lagu film yang dalam bentuk soft copy yang diimpor atau di ekspor melalui internet melalui secara elektronik ditranspirkan secara elektronik atau lewat internet nah banyak teman-teman yang bertanya ngapain lagi Pak ini kita ngawasinnya gimana gitu ya kayak waktu saya berasal juga tahun 2016 saya diskusi juga sama pengajar disana kita udah pakai BAP 99 untuk barang digital bagaimana cara kontrolnya gimana Anda tahu bahwa seseorang melakukan kegiatan